Harimau kemalap putih jilid 21. Sekarang kau tampak seperti sebuah sasaran pembidik hidup, andai kata di sini benar-benar ada jago dari keluarga Tong, sekalipun seorang bocah yang berusia 3 tahun juga sanggup untuk menghajar tubuhmu sehingga muncul 7-8 buah lubang di atas badan. Setelah menghela napas panjang, kembali terusnya, sayang sekali di dalam sakuku sama sekali tidak menggembol senjata rahasia, karena aku sesungguhnya bukan orang dari keluarga Tong, paras muka tingbau berubah hebat, seakan-akan seekor domba yang mendadak mengetahui bila dirinya telah terjatuh ke mulut macan, bukan saja kaget dan gugup, dia pun menunjukkan wajah ketakutan. Dia ingin meloloskan pedangnya. Baru saja jari-jari tangan itu meraba di atas gagang pedang, telapak tangan baja dari Buki telah memenggal di atas nadi besar pada tengkuk sebelah kirinya, keruk yang dia gunakan sama cepatnya dan sama tepatnya seperti apa yang telah dilakukan tingbau terhadap Huan Im San tadi. Satu-satunya yang berbeda adalah Buki mempunyai dua tangan, di tangan yang lain membawa sebuah pisau, sebilah pisau belati yang terhunus. Metap pisau yang tiga inci enam hun panjangnya itu telah menembusi pinggang tingbau mulut harimau gagang pisau masih menempel pada pinggang tingbau, tempat itu persis merupakan suatu tempat yang mematikan, metap pisau sama sekali terbenam di dalam perutnya. Penggiok mendongakan kepalanya dan memandang ke arah Tio Buki dengan terkejut, dia sama sekali tidak menyangka kalau kera kerja Tio Buki ternyata begitu keji dan kejam. Sepintas lalu ia sama sekali tidak mirip dengan seseorang yang berhati sekejam itu. Bacokan telapak tangan di belakang tengkuk sebelah kirinya sudah cukup mematikan, kenapa ia masih menambah dengan tusukan belati lagi? Tiba-tiba Tio Buki berkata, sebenarnya aku tak ingin membinasakan dia. Jelas ia telah dapat membaca suara hati Tong Giok, maka lanjutnya lebih jauh, aku juga tahu seharusnya membiarkan dia tetap hidup, lantas kenapa kau telah membunuhnya tanya Tong Giok dengan wajah keheranan. Karena orang ini terlalu berbahaya dalam hal ini Tong Giok pun merasa setuju dengan pandangannya. Untuk menghadapi manusia semacam ini jangan sekali-kali beri kesempatan baginya untuk melancarkan serangan balasan, Buki kembali menerangkan. Karena dia sendiri pun tak akan memberi peluang bagimu untuk melancarkan serangan balasan, Tong Giok menambahkan. Yaa, andai kata dia mempunyai dua buah tangan, dia pun pasti akan memberi sebuah tusukan belati lagi ke perut Huan Im San. Untung saja tingbau hanya mempunyai sebuah tangan. Dada Huan Im San tampaknya masih bergerak naik turun, agaknya dia masih bernepas, tapi tidak diketahui apakah jantungnya masih berdeta atau tidak. Buki membungkukan badannya sambil mengangkat tubuh orang itu, menempelkan telinganya pada dada orang, dia berharap bisa mendengar debaran jantungnya. Tong Giok sedang mengawasi pula diri Buki. Sekarang Buki berdiri memelakanginya, jaraknya dari tempat ia berdiri hanya tiga depas saja. Dalam keadaan begini Buki sudah menjadi sebuah sasaran pembidik yang paling baik, jangankan dia seorang ahli, sekalipun bocah yang berumur tiga tahun juga bisa menimpuk sasaran itu dengan telat. Tangan Tong Giok sudah mulai merogoh ke dalam sakunya. Sekarang ia sedang berdandan sebagai seorang pria, tentu saja ia tak dapat mengenakan tusuk kondi emas itu di atas sanggulnya. Maka tusuk kondi emas itu disisipkan ke dalam ujung bajunya. Ketika tangannya menyusup kebalik pakaian, dia bersiap-siap untuk mematahkan tusuk kondi emas itu, asal ujung jarinya menekan dengan keras, dari ujung tusuk kondi emas itu. Akan meleleh keluar selapis minyak lilin yang segera akan melindungi telapak tangannya, kemudian dia pun dapat mematahkan tusuk kondi itu menjadi dua bagian. Dengan cepat tangannya akan dipenuhi dengan segenggam pasir beracun, itulah pasir beracun Gotok Tel An Hun Si, pasir lima racun pemutus nyawa, yang paling tenar dari keluarga Tong. Bila pasir beracun itu ia sebarkan ke muka, sekalipun menyebarkan dengan matah, terpejam, tak bisa diragukan lagi Buki pasti akan mati konyol di tangannya. Untung saja pasir beracun itu tidak jadi disebarkan keluar, sebab dia masih belum melupakan si Dewa Harta. Dalam hatinya sekarang, domba yang paling besar dan paling diharapkan saat ini sudah bukan tu Buki lagi, melainkan si Dewa Harta. Hanya Tio Buki yang dapat menuntun domba tersebut menuju ke mulut macannya. Sebelum si Dewa Harta munculkan diri, dia mana boleh dibikin mampus duluan. Tangan Tong Giok pelan-pelan dikeluarkan lagi dari balik pakaiannya, bagaimanapun juga si Dewa Harta segera akan tiba, bagaimanapun Tio Buki sudah terjatuh dalam cengkeramannya. Ia sama sekali tidak gelisah atau terburu napsu, dia hanya merasakan semacam merangsangan, semacam dorongan napsu yang aneh sekali, seakan-akan seorang janda yang mengharapkan pelukan hangat dan tindihan mesra dari seorang lelaki. Ternyata jantung Huan Im San masih berdetak, sebenarnya masih lambat dan lemah debarannya, tapi lambat laun telah pulih kembali seperti sedia kala. Bahkan dia sudah bisa bangkit berdiri. Menyaksikan keadaan tingbau yang mengenaskan, dia masih memperlihatkan rasa sedih dan pedihnya yang tebal, katanya dengan lirih, sebenarnya dia adalah seorang yang pintar, sayang dia terlalu pintar, coba kalau dia bodoh sedikit saja, mungkin nasibnya tak akan menjadi begini rupa. Ucapan tersebut masih bisa diterima dengan otak, tapi Buki enggak membicarakan persoalan semacam itu dengannya. Dia adalah seorang pengkhianat kata Buki. Aku tahu pelan-pelan Huan Im San mengangguk. Dia ingin membunuh, kalau dia masih hidup maka kau pasti akan dibunuhnya sampai mati. Aku tahu tapi sekarang dia sudah mati, bagaimanapun juga dia toh sudah mati sekalipun semasa masih hidupnya sudah banyak melakukan kesalahan, segala sesuatunya sekarang boleh dihapus dan menjadi impas, aku pasti akan mengurusi layonnya dengan sebaik-baiknya. Buki tersenyum, sambil menepuk-nepuk bahunya dia berkata, masih ingatkah kau kalau malam nanti masih ada sebuah pertemuan lagi, aku tak akan melupakannya, dan masih ingat siapa yang berjanji dengan kita untuk bertemu YAA. Masih ingat, dia adalah Dewa Harta, gerak-geriknya tak pernah diketahui orang, dia pun paling benci kalau jejaknya diketahui terlalu banyak orang. Kali ini besar kemungkinan dia pun akan datang sendirian, aku mengerti oleh karena itu, terhadap keselamatan jiwanya kita harus bertanggung jawab serta menjaminnya, aku pasti akan berusaha keras untuk menggerakkan semua saudara-saudara dari perguruan kita untuk melindungi keselamatan jiwanya, akan tetapi, tapi kau masih belum tahu di manakah kita berjanji akan berjumpa malam nanti? Bukan begitu benar padahal, kau seharusnya dapat memikirkan sendiri tempatnya, setelah tertawa, dia menambahkan, biasanya Dewa Harta hanya bisa dijumpai di mana Huan Im San segera mengerti, jawabnya, YAA, Dewa Harta bisa dijumpai dalam kuil Dewa Harta. Katong Giok sedang mengawasi terus diri Buki. Ia menemukan, selama pembicaraan Buki dengan Huan Im San, dalam setiap patah katanya selalu membawa nada memerintah, sebaliknya Huan Im San menerimanya sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada sementara orang yang seakan-akan semenjak dilahirkan sudah berbakat menjadi pemimpin, Tio Buki agaknya adalah manusia dari jenis seperti ini. Untung saja ia sudah hampir mati, bahkan pasti akan mati. Dikala Tong Giok memandang ke arahnya, ia seakan-akan sudah memandang dirinya sebagai sesosok mayat. Hayo berangkat ke dengaran Buki mengajak. Sekarang juga kita berangkat ke kuil Dewa Harta, kita Tong Giok berusaha keras untuk mengendalikan perasaan gembira yang meluap dalam hatinya, aku juga boleh ikut Buki segera tersenyum. Apakah kau tak ingin pergi menjumpai si Dewa Harta? Balik tanyanya. Tong Giok ikut tertawa. Adakah orang yang tak ingin bertemu dengan Dewa Harta? Tidak ada gelak tertawa Tong Giok semakin gembira, terusnya, aku berani menjamin tak seorang pun yang tak mau, bukan saja dulu tak ada, di kemudian hari pun tak ada, setiap orang ingin bertemu dengan Dewa Harta, oleh karena itu di setiap tempat tentu ada sebuah kuil Dewa Harta. Konon semua harta kekayaan yang berada di langit maupun di bumi, dikuasai oleh Dewa Harta, barang siapa bisa bertemu dengan Dewa Harta ini, maka mereka pasti akan menjadi kaya raya. Yang aneh, Dewa Harta itu sendiri justru seakan-akan seorang Dewa yang amat miskin, bahkan tampaknya jauh lebih miskin daripada Hong Lo Hucu yang sepanjang tahun lari ke sana kemari, dan hampir sesuap nasi pun sukar dicari itu. Kuil Hong Yo selalu mentereng dan merupakan kuil yang besar, megah dan keren. Sebaliknya kuil Dewa Harta justru merupakan sebuah kuil yang miskin, mana miskin, bobrok, kecil lagi. Hal mana benar-benar merupakan suatu sindiran, suatu sindiran yang baik sekali. Karena kejadian itu paling tidak bisa membuat orang memahami akan sesuatu, walaupun harta kekayaan itu menarik, tapi bukan merupakan suatu hal yang pantas dihormati. Kuil Dewa Harta yang ada di tempat ini pun tak jauh berbeda daripada tempat-tempat yang lain, kuilnya mana miskin, bobrok, sempit lagi. Si Dewa Harta yang menunggang macan hitam seperti pantat kuali itu duduk di tengah altar dengan cat yang sudah mulai rontok malah bajunya banyak yang sudah robek dan lepas. Ada suatu persoalan aku selalu merasa tak paham, kata Tong Giok setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu, kenapa Dewa Harta selalu kelihatan begitu miskin dan sengsara. Pertanyaan tersebut diutarakan hanya sekenanya hati, dia sama sekali tidak berharap bisa peroleh jawaban. Buki segera tertawa, sahutnya, kalau kau telah bertemu dengan orang yang benar-benar berduit, kau akan memahami teori tersebut, kenapa sebab walaupun orang-orang itu mempunyai uang yang tak terhitung jumlahnya, namun ia sendiri memandang uang bagaikan nyawa sendiri, biar pakaiannya penuh tambalan dan dekil, biar makannya cuma nasi kerak dan sayur asin, tapi dalam sakunya penuh berisikan kunci-kunci besar untuk membuka gudang uangnya. Kenapa bisa kunyak penuh dengan anak kunci karena mereka khawatir orang lain meminjam atau meminta kekayaannya, malah kadang kalah beras, minyak, garam dan kayu pun dikunci dalam almari, malah ada juga di antara mereka yang baju dalamnya sudah bau pun masih dikenakan terus, kenapa kembali Tong Giok bertanya dengan perasaan ingin tahu. Buki segera tersenyum. Sebab pakaian sering dicuci, maka pakaian itu akan cepat menjadi robek Tong Giok ikut tertawa. Apakah Dewa Harta juga seperti mereka itu, memandang setahil perak lebih berat dari papan kayu pintu? Kalau bukan orang memandang harta melebih nyawa sendiri, bagaimana mungkin ia bisa disebut sebagai Dewa Harta? Sekarang waktu sudah mendekati senja. Barusan mereka menyelesaikan suatu santapan yang sangat enak dan lezat, di bawah sinar matahari senja di musim semi yang hangat, pelan-pelan mereka berjalan ke situ. Perasaan mereka semua amat riang dan gembira. Kalau aku adalah Dewa Harta, aku tak akan membuang beberapa tahil perak untuk bersantap satu kali, ujar Buki. Karena Dewa Harta tak akan menghambur-hamburkan uang dengan begitu saja, sambung Tong Giok sambil tertua. Yee, aa, bagaimanapun juga memang tak mungkin, Tong Giok segera menghela nafas panjang. Aa, untung saja kita semua bukan Dewa Harta, tapi dalam waktu singkat kau akan bertemu dengan seorang Dewa Harta, seorang Dewa Harta hidup, hari ini, dia pasti akan datang kemeritanya Tong Giok. Yee, aa, pasti sesungguhnya Tong Giok ingin sekali memberitahu kepada Tio Buki bahwa Dewa-Dewa Hartanya itu adalah Dewa Penyakit Pembawa Mautmu, asal dia sudah datang maka nyawamu akan melayang. Dia benar-benar ingin melihat bagaimanakah mimik wajah Tio Buki pada waktu itu. Huan Im San telah datang. Paras mukanya tidak terhitung begitu baik, pukulan tingbau di atas tengkutnya sampai sekarang masih mendatangkan perasaan yang kurang nyaman, tapi hal mana untung saja tidak mempengaruhi gerak-geriknya untuk melaksanakan pekerjaan lain. Aku telah mengumpulkan semua jago lihai dari saudara-saudara perkumpulan kita di tempat ini, Sekarang ini setiap jalan yang menuju kemari telah dijaga oleh orang kita, Buki segera menunjukkan perasaan puas atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan baik itu. Tong Giok lebih merasa puas lagi. Orang-orang yang diundang datang Huan Im San, sudah barang tentu adalah orang-orang mereka sendiri, di antaranya terdapat beberapa orang jago yang tangguh. Sekarang Tio Buki sudah berada di dalam kepungannya, ia tak usah menunggu kesempatan lagi, cukup mengandalkan kekuatannya dan kekuatan Huan Im San, mereka sudah lebih dari cukup untuk merenggut nyawanya. Apalagi dalam sakunya masih terdapat sebuah kocek, kuntum bunga botan di atas kocek, terutama sari bunganya. Setiap kali teringat akan kekuatan dari senjata rahasianya itu, dia pasti menunjukkan perasaan senang dan gembira seperti seorang anak kecil, bahkan hampir saja tak tahan untuk memasukkan tangannya ke dalam saku dan meraba kocek itu. Tapi dia harus bersabar, dia harus pandai menahan diri. Kedengaran Buki kembali bertanya, Apakah saudara-saudara kita yang berjaga di sekitar tempat ini sudah tahu siapa yang sedang kita nantikan? Kedatangannya aku hanya memberitahu kepada mereka kecuali seseorang yang memakai mantel hitam sambil membawa tentengan berwarna merah, siapapun dilarang melewati tempat ini, siapa yang membangkang dibunuh tanpa ampun, kemudian dia memberikan jaminannya lagi. Kecuali dia seorang, jangan khawatir ada manusia kedua yang dapat menyusup ke tempat ini, jaminan tersebut bukan hanya tertuju untuk Buki saja, dia pun memberikan jaminannya untuk Tong Jiok. Kalau memang tak seorang manusia pun yang bisa menyusup ke tempat itu, berarti tak berakal ada manusia lain yang bisa datang ke situ untuk menolong jiwa Tio Buki. Sekarang ia sudah terpojok dan berada seorang diri. Diam-diam Tong Jiok menghela nafas di hati, rencana ini benar-benar berjalan sempurna dan sesuai dengan kehendak hatinya, bahkan dia sendiri pun merasa puas sekali. Lambat laun cuaca makin gelap, baru saja Huan Im San memasang lampu lentera, dari luar kuil telah berkumandang suara lirih seakan-akan bunyi Tong Gerat yang mendesis. Dewa Harta telah datang. Dewa Harta ini kelihatan tidak miskin pun tidak pelit. Ia memiliki perawakan badan yang tinggi besar, berambut putih, bermuka merah bercahaya dan tampak gagah perkasa sekali, pakaian yang dikenakan juga perlentit dan necis, itulah seorang Dewa Harta yang bisa menarik kepercayaan siapapun yang melihatnya. Kalau kau punya uang, kau pasti akan percaya untuk menyimpan uangmu dalam rumah uangnya. Tapi, waktu Buki memperkenalkannya dengan Huan Im San serta Tong Giok, paras mukanya segera menunjukkan sesuatu perubahan yang kurang sedap dipandang. Mereka semua adalah sahabat-sahabat karibku Buki coba menerangkan. Sambil menarik muka, ujar si Dewa Harta itu dingin, bukankah aku telah berpesan, kecuali kau aku tak ingin bertemu dengan siapapun benar mereka ini manusia atau bukan? Kalau mereka adalah manusia, silahkan mereka pergi dari sini. Buki menjadi tertegun, dia tidak menyangka kalau si Dewa Harta ini sama sekali tidak memberi muka kepadanya, untung saja Huan Im San dan Tong Giok adalah orang yang tahu diri, mereka sudah mengucapkan kata-kata sampai jumpa. Buki merasa amat menyesal dan rikuh, dia ingin sekali mengucapkan beberapa patah kata yang bisa membuat mereka agak enak perasaannya. Sebelum kata-kata tersebut diucapkan, Tong Giok telah menghampirinya sambil menggenggam tangannya rat-rat, ujarnya sambil tersenyum, kau tak usah berkata apa-apa lagi, karena kita adalah sahabat karib. Tanda seru dia memang betul-betul seorang sahabat karib. Ia mencengkeram tangan Buki erat sekali. Agaknya Buki juga merasakan gelagat yang kurang baik, baru saja dia hendak melepaskan diri dari cekalannya, ada sebuah tangan yang lain telah menghantam di atas nadi besar yang berada di belakang tengkuk sebelah kirinya. Tentu saja bacokan itu dilakukan oleh tangan Huan Im San. Ketika tubuhnya roboh terjengkang ke atas tanah, dia menyaksikan si Dewa Harta sedang membentak gusar sambil melakukan terjangan ke tubuh Tong Giok. Tapi ia tahu perbuatan itu sama sekali tak ada gunanya. Dewa Harta bukan tandingan Tong Giok, hanya satu jurus serangan dari Tong Giok pun tak sanggup dihadapinya. Ketika Buki membuka kembali matanya, benar juga si Dewa Harta telah diikat orang dengan tali. Tentu saja dia juga diikat dengan tali, bahkan jalan darahnya telah ditotok pula, sewaktu Tong Giok lepas tangan untuk menghadapi si Dewa Harta tadi. Huan Im San telah turun menotok jalan darahnya. Melihat sepasang matanya telah terpentang lebar, si Dewa Harta segera tertawa dingin tiada hentinya. Heeh, 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 kedua orang sahabat karibmu itu benar-benar seorang sahabat yang sangat baik, ejeknya. Buki menghela nafas panjang. A-a-a-ai. Sekalipun demikian, jadi kau pun tidak perlu untuk mempersilahkan mereka keluar. Kenapa? Karena mereka sama sekali bukan manusia. Tong Giok tertawa, tertawa terbahak-bahak. Gelak tertawanya benar-benar amat gembira, katanya, aku adalah seorang manusia, sayang selama hidup kau tak akan menyangka siapakah aku ini. Oyeh, sambil menunjuk ke hidung sendiri, Tong Giok berkata lebih jauh, aku adalah Tong Giok, akulah Tong Giok yang kau benci dan ingin kau cekik hidup-hidup sampai mati itu. Buki tidak berkata apa-apa lagi. Setelah berada dalam keadaan begini, apalagi yang masih bisa diakatakan? Sekarang, Tong Giok dapat menyaksikan perubahan mimik wajahnya, tapi sedikit perubahan emosi pun tak ada. Setelah berada dalam keadaan demikian, dia masih mempunyai perubahan apa lagi? Sesungguhnya aku tidak harus membinasakan dirimu, sebab aku juga tahu orang hidup pasti jauh lebih berguna daripada orang mati. Sekarang, mengapa kau telah berubah pikiran? Karena ada seseorang yang memberitahu kepadaku, bahwa kau harus dibunuh mati. Siapa yang memberitahukan kepadamu? Kau sendiri gelap tertawa Tong Giok amat riang. Terusnya, kau sendiri yang mengajarkan kepadaku, bila sedang menghadapi seseorang yang sangat berbahaya, kau tak boleh memberi kesempatan kepadanya untuk melancarkan serangan balasan. Kebetulan sekali kau adalah seorang manusia yang berbahaya sekali, dan kebetulan lagi aku adalah seorang yang amat penurut. Mengapa kau masih belum turun tangan? Karena aku tak ingin kau mati sebagai setan yang bodoh. Bagaimanapun kita kan teman, setelah tikus itu tertangkap olehnya, kenapa dia harus sekaligus menelannya ke dalam perut? Kucing menangkap tikus belum tentu untuk mengisi perutnya yang lapar, kadangkala hal mana dilakukan hanya sebagai suatu hiburan, suatu permainan belaka. Sekarang ia sedang menikmati permainan tersebut. Sebenarnya masih ada kemungkinan orang lain akan kemari untuk menolongmu, sayang justru kau sendiri telah berpesan berulang kali, kecuali si Dewa Harta, siapapun dilarang kemari ia bukan berpesan kepadaku tapi memerintah diriku, sekalipun bapakku sendiri yang datang juga tak boleh dibiarkan masuk kemari, kata Wan Im San pula. Sengaja dia menghela nafas panjang kembali, katanya, kebetulan sekali aku pun seseorang yang sangat penurut Tong Gio ikut menghela nafas panjang. Ara A.A.A.I. Tai Hang Tong bisa mempunyai seorang anggota semacam kau, sesungguhnya hal ini merupakan kemujuran mereka, ditatapnya Buki sekejap, lalu katanya kembali, namun bagaimanapun juga kau toh bersikap sangat baik kepadaku selama ini, urusan penguburanmu pasti akanku suruh Wan Im San laksanakan dengan sebaik-baiknya, nah, sebelum mati apa yang ingin kau lakukan? Asal katakan kepadaku, siapa tahu aku bisa mengabulkannya, Buki termenung beberapa saat lamanya, tiba-tiba ia berkata, aku hanya ingin mengajukan sebuah pertanyaan saja, pertanyaan apa benarkah sang kuan jain berada dalam benteng keluarga Tong Tanya Buki pelan-pelan. Benar tanpa dipikir dan dipertimbangkan lebih jauh dia telah menjawab, sebab keadaan Buki sekarang tak jauh berbeda dengan sesosok mayat. Berada di hadapan seseorang yang sudah hampir mati, ia beranggapan bahwa persoalan apapun rasanya tak perlu dirahasiakan lagi. Terdengar Tong Giok berkata kembali, sang kuan jain bukan saja berada dalam keluarga Tong, bahkan dalam waktu singkat dia akan menjadi anggota keluarga Tong kami. Kenapa? Karena dengan cepat dia akan masuk ke dalam anggota keluarga-keluarga Tong kami, dia akan menjadi menantunya keluarga Tong. Mengapa kalian hendak menariknya menjadi menantu? Dia adalah seorang manusia yang sangat berguna, hanya dia baru bisa membantu kami untuk membawa jalan. Membawa jalan tempat ini adalah kekuasaan Tai Hong Tong. Tong, jika kami sampai di tempat ini, perlukah mencari seorang pembawa jalan I.A.A.? Perlu dapatkah kau mencari seorang pembawa jalan yang jauh lebih baik dan jauh lebih bisa diandalkan daripada sang kuan jain tidak bisa sekarang? Peristiwa itu agaknya sudah hampir mendekati akhir, Dewa Harta sudah masuk ke dalam kuil, sang domba pun sudah berada dalam mulut sang harimau. Anehnya ternyata Buki masih dapat tertawa tergelak. Gelak tertawanya itu tidak mirip suatu gelak tertawa karena ada seekor domba telah masuk ke dalam mulut harimau. Tertawanya itu pada hakikatnya mirip sekali dengan senyuman seekor harimau. Gelak tertawa itu pada hakikatnya membuat orang tak habis mengerti sebenarnya siapa yang telah berada di mulut harimau serangan terakhir. Tong Giok sedang tertawa. Ternyata Buki juga sedang tertawa. Suara tertawa Tong Giok sangat gembira, karena hatinya memang benar-benar sedang gembira. Tapi gelak tertawa Buki pun seperti sedang gembira, mungkinkah hatinya juga sedang gembira? Tong Giok segera berhenti tertawa. Tiba-tiba tanyanya kepada Huan Im San, dapatkah kau menyaksikan, apa yang sedang dilakukan oleh Tio Kong Chu ini? dia agaknya sedang tertawa. Dalam keadaan seperti sekarang ini, kenapa dia masih sanggup untuk tertawa? Entahlah, aku sendiri pun tak tahu. Tong Giok menghela nafas panjang, kembali ujarnya, selama ini aku selalu menganggap diriku seorang yang cerdik, orang lain juga menganggap diriku amat cerdik, tapi aku sendiri pun tidak habis mengerti kenapa dia masih sanggup untuk tertawa dalam keadaan seperti ini. Sebenarnya aku sendiri pun tak ingin tertawa, Buki menerangkan, tapi aku benar-benar merasa tak tahan untuk tertawa juga, persoalan apakah yang membuat kau merasa begitu kegelian? Oh, banyak. Banyak sekali dapatkah kau menyebut satu atau dua di antaranya kepada ku dapat katakanlah, akan ku dengarkan aku merasa geli. Belum tentu kau pun ikut merasa geli. Itu tidak menjadi soal kau masih ingin untuk mendengarkan. Kalau aku mengatakan ada seseorang yang terang-terangan sudah kena ditotok jalan darahnya, bahkan masih diikat pula dengan tali, tapi setiap saat dapat bangkit berdiri kembali, kau merasa kejadian ini sangat menggelikan atau tidak? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Kalau aku mengatakan ada seorang yang jelas sudah mati terbunuh, tapi setiap saat bisa berjalan masuk dari tempat luar, apakah kau pun merasa kegelian? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Kembali Tong Giok tertawa terbahak-bahak. Walaupun ia masih tertawa terbahak-bahak, namun senyumnya yang lembut dan menawan hati tadi sudah lenyap tak berbekas. Aku masih ingat dengan sepatah katamu, ujar Buki lagi, katanya ada sementara persoalan walaupun tidak lucu kalau diceritakan, tapi setelah kau saksikan dengan macu kepala sendiri, maka kau akan tertawa sampai pecah kulit perutmu, tentu saja Tong Giok masih teringat dengan gurauan tersebut. Kembali Buki berkata, ada sementara persoalan justru merupakan kebalikannya, walaupun kedengarannya menggelikan, tapi menunggu kau telah menyaksikan dengan macu kepala sendiri, maka kau tak dapat tertawa lagi, tiba-tiba ia bangkit berdiri. Bukankah dengan amat jelas diketahui bahwa jalan darahnya telah tertotok? Malah badannya sudah dibelanggu dengan tali, kenapa ia bisa berdiri tegap dengan leluasa? Dengan macu kepala sendiri Tong Giok menyaksikan ia bangun berdiri. Sekarang Tong Giok tak dapat tertawa lagi. Kemudian ia pun menyaksikan seseorang yang sudah jelas mati terbunuh sekarang lagi berjalan masuk ke dalam ruangan. Ia menyaksikan Ting Baw sedang menghampirinya. Ternyata orang yang berjalan masuk ke dalam ruangan adalah Ting Baw, sungguh kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang sama sekali di luar dugaan. Gagang pisau belaki itu masih menempel di atas pinggangnya, gumpalan darah di bawah gagang pisau dan pakaian masih jelas dan nyata seperti tadi. Namun ia masih hidup dalam keadaan segar dan bugar, bahkan sedang melangkah masuk dengan langkah tegap. Kau belum mampus Buki segera menegurnya. Menurut penglihatanmu, aku ini mirip seorang yang sudah mampus atau tidak Ting Baw bertanya. Dia memang tidak mirip. Air mukanya merah bercahaya, bukan saja tampaknya riang gembira, dia pun sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Jadi tusukan belatiku tadi tak sampai merenggut selembar jiwamu tanya Buki. Tusukan tersebut memang tak akan mampu untuk membunuh orang, tiba-tiba ia mencabut keluar pisau belati yang masih menempel di atas pinggangnya itu, metap pisau segera melejit keluar, tapi ketika ia menekan kembali dengan jari tangannya, metap pisau itu segera menyusup kembali. Oh 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 oh. Rupanya pisau itu cuma pisau mainan yang biasa dipakai untuk membohongi bocah cilik, Buki segera berpahik. Tapi permainan semacam ini bukan saja tak akan bisa membohongi anak kecil, seorang yang dungul sekalipun juga tak nanti bisa tertipu, lantas permainan semacam ini hanya bisa membohongi manusia. Manusia semacam apa saja hanya bisa membohongi orang pintar, ada kalanya makin pintar seseorang justru bisa semakin mudah tertipu, Buki kembali tersenyum. Oh oh oh. Jadi seorang pintar pun kadangkala bisa kena tertipu juga kalau hendak menipu manusia semacam ini, gunakan permainan yang paling bodoh, ada kalanya permainan yang makin bodoh malah justru mendatangkan hasil yang semakin baik. Padahal kalau dibicarakan sesungguhnya, permainan semacam ini bukan suatu permainan yang bodoh. Itulah suatu yang membutuhkan perencanaan yang matang, rumit, teliti dan gesit. Sekalipun Tong Giok adalah seorang manusia yang cerdik sekali, dia pun membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum dapat memahami rahasia dibalik kesemuanya itu. Tapi hebatnya ternyata ia masih dapat mempertahankan ketenangan serta kemantapan hatinya. Hal ini bukan dikarenakan dia memang memiliki suatu kemampuan untuk bersabar dan menahan diri, yang lebih penting lagi dia masih memiliki suatu jurus pembunuh yang belum sempat digunakan. Ia masih menaruh kepercayaan yang penuh atas kemampuan serta kehebatan dari dua biji senjata rahasia yang berada di dalam koceknya. Ia percaya walau berada dalam keadaan apapun bila senjata rahasia tersebut digunakan, maka situasinya akan segera berubah 180 derajat, dari pihak yang kalah dia akan menjadi pihak yang menang, sebab manusia macam apapun jika sampai berjumpa dengan senjata rahasia macam itu, badannya pasti akan hancur berantakan menjadi berkeping-keping dan mati tiada tempat kubur. Ia benar-benar mempunyai keyakinan atas kemampuannya itu. Siapapun bila berada dalam keadaan seperti ini mereka pasti akan menunjukkan reaksi, gugup, kaget, marah, takut, sinis, ribut, mohon belas kasihan atau tertawa rikuh. Tapi reaksi semacam itu sama sekali tak berlaku baginya. Justru karena ia tidak memiliki reaksi, maka selamanya orang lain tak akan bisa menebak apa yang sedang dipikirkan dalam hatinya, apa yang hendak dilakukan selanjutnya. Ia benar-benar merupakan seorang musuh yang menakutkan, tapi Buki telah bertekad untuk menghancurkannya. Buki menatap lekat-lekat, kemudian sambil tersenyum katanya, Mungkin kau telah menduga, di dalam permainan kita ini hanya ada satu hal yang paling penting, coba katakan, akan ku dengarkan baik-baik, jawab Tong Giok masih juga tertawa. Padahal, sudah sedari dulu aku tahu kalau kau adalah Tong Giok Oyaa ketika kau merobohkan si pinjang Oh, aku sudah mulai curiga, cuma pada waktu itu aku masih belum merasa yakin atas kebenaran dari dugaanku itu, ilmu silat Oh Pocu tidak terhitung lemah, tapi sekali turun tangan kau berhasil merobohkannya, ini disebabkan karena dia kenali kau sebagai Tong Giok, tapi mimpi pun dia tak mengira kalau Tong Giok pun bisa mengkhianatinya, kau mengkhianati Oh Pocu dan membawa pergi bocah itu, karena kau menginginkan agar aku percaya bahwa kau bukan orang keluarga Tong, kau ingin bersahabat denganku, lantaran kau hendak mencari kesempatan untuk membunuhku. Kau mengatakan kedatanganmu ke perkampungan Ho Hang San Cheng untuk menghindari pengejaran musuh, padahal yang benar alasan tersebut cuma kau pakai guna menutupi tujuanmu yang sebenarnya, rencana ini sesungguhnya sangat indah dan jitu, sayang dibalik kesemuanya itu masih ada sebuah titik kelemahan yang amat besar, demikian Buki berkata, Oyea Tong Giok cuma mendesis, kau dapat berpikir untuk membawa pergi bocah cilik itu, sesungguhnya tindakan ini merupakan suatu tindakan yang amat tepat, menghindarkan diri dari pengejaran musuh juga terhitung sebuah alasan yang sangat baik, cuma sayang kau lupa bahwa siapa yang berbohong, kebohongannya itu pasti akan terbongkar akhirnya, setelah menghela nafas, dia melanjutkan, bila seorang ingin melakukan suatu pekerjaan, tidak seharusnya kalau berbohong dalam beberapa masalah kecil, padahal kau tidak perlu untuk membawa pergi bocah itu, aku toh tetap akan bersahabat denganmu, kau datang mencari aku juga tak usah harus beralasan sedang menghindari pengejaran musuh, sayang kau justru berlagak sok pintar, tapi jadi malah kebalikannya, Tong Giok termenung, lewat lama sekali ia baru menghela nafas panjang pula, aaaai, benar, bila seseorang ingin melakukan pekerjaan besar, dia memang tidak seharusnya berbohong di dalam hal-hal yang sepele, ucapan tersebut pasti akan kuingat terus, tiba-tiba ia baru menyadari bahwa ia memang sudah terlalu memandang rendah kemampuan Tio Buki, pada waktu itu dia selalu beranggapan bahwa persoalan semacam itu bukan saja tidak penting, lagi pula sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan Tio Buki. Ia sama sekali tidak menyangka kalau persoalan-persoalan sepelepun Tio Buki telah melakukan penyelidikan yang seksama. Tempat itu masih merupakan wilayah kekuasaan Tai Hong Tong, manusia macam apapun terdapat dalam perkumpulan itu, sudah barang tentu tidak sulit untuk melakukan penyelidikan terhadap persoalan-persoalan semacam itu. Bila kau ingin tahu apakah seseorang sedang membohongi dirimu atau tidak, maka kau harus mulai dengan penyelidikanmu itu dari soal-soal sepele yang sama sekali tak ada sangkut. Pautnya dengan masalah tersebut, dengan begitu kau baru akan berhasil untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, kata Buki lagi. Sebab pada bagian-bagian persoalan yang penting dan gawat, orang lain pasti telah merencanakannya secara cermat dan sungguh-sungguh setelah merasa yakin bahwa kau tak akan berhasil mendapatkan keterangan apa-apa, ia baru akan mulai dengan operasinya. Setitik api dari bintang dapat mengkibatkan kebakaran hebat di padang rumput, seringkali karena suatu kebocoran yang kecil pada sebuah bendungan yang beratus-ratus kilometer panjangnya pun bisa mengakibatkan bobolnya bendungan itu. Bagaimanapun kecilnya suatu keteledoran, semuanya mungkin bisa mengakibatkan terjadinya suatu kesalahan yang fatal. Setelah kubongkar semua kebohonganmu itu, sebenarnya masih belum berani memastikan bahwa kau lah tong yok. Ujar buki lagi, sayang sekali, sayang sekali tong yok telah menyamar sebagai seorang gadis, bahkan penyamarannya itu jauh lebih mirip seorang gadis daripada gadis yang sesungguhnya. Hanya orang yang pernah melatih ilmu dingin imcin baru bisa menyaru macam begitu, sebab ciri-ciri dari lelakinya lambat laun akan lenyap tak berbekas. Tidak tahan tong yok kembali bertanya, Dari mana kau bisa tahu kalau kepandayan yang kulatih adalah ilmu dingin imcin, karena kau pernah menggunakan tenaga imcin untuk membunuh kiawin, kemudian dengan hambar dia melanjutkan, jika begitu banyak titik kelemahan berhasil ku temukan, tapi belum juga ku ketahui kalau kau adalah tong yok. Bukankah aku betul-betul manusia yang sungguh-sungguh tanda tanya kuil dewa harta yang bobrok mana gelap, lembab, apek lagi baunya, bahkan menyiarkan pula suatu bau busuk yang bisa membuat perut orang menjadi mual. Tapi siapapun di antara kelima orang itu tak seorang pun yang memperhatikan hal tersebut. Tong yok kelihatan jauh lebih tenang dan kalem, Lagi-lagi dia bertanya, Kalau memang kau sudah tahu kalau aku adalah tong yok, mengapa tidak turun tangan lebih dulu untuk menaklukan aku atau mencari suatu kesempatan guna membinasakan diriku lebih dahulu. Sebab kau masih berguna, kau hendak memanfaatkan diriku untuk menyelidiki siapakah pengkhianat di tempat ini Aku pun hendak memanfaatkan dirimu untuk menemukan seluruh orang-orang keluarga Tong yang telah menyusup kemari, sekarang ia telah memanfaatkan kehadiran Tong yok untuk menemukan si anjing cilik alias yau kau cu, si gemuk ong, si penjuar jeruk dan pelayan dari warung teh bugi cun. Dari mulut orang-orang ini, dia masih dapat menemukan orang-orang lain yang lebih banyak jumlahnya. Sudah sedari dulu kami telah mencurigai Hwan Im San, tapi kami belum berani memastikannya, kata Buki lagi. Itulah sebabnya dia bersekongkol dengan timbau untuk mengatur perangkap tersebut. Pengkhianat yang sesungguhnya justru malah tak ingin membunuhmu untuk melenyapkan saksi hidup, karena hanya pengkhianat yang sebenarnya baru tahu akan kedudukanmu yang sebenarnya serta rahasia penyamaranmu, tutur Buki. Dia pun telah memperhitungkan secara tepat bahwa mereka pasti akan menggunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk membunuh rekan lainnya yang bukan pengkhianat. Dengan begitu semua dosa dan kesalahan tersebut baru bisa dilimpahkan ke atas tubuhnya, agar pengkhianat yang sebenarnya bisa hidup dengan bebas tanpa harus merasa khawatir lagi. Oleh sebab itu, dia pun mengatur kematian dari timbau, bahkan harus membuat Tong Giok percaya kalau timbau benar-benar sudah mampus. Itulah sebabnya kecuali sebuah pukulan keras di belakang tengkuk kirinya, secara sengaja ku tambah dengan sebuah tusukan belati lagi di atas pinggangnya, Buki melanjutkan. Padahal, seandainya kau mau memperhatikan dengan seksama, tidak sulit untuk menjumpai titik-titik kelemahan di balik semua persiapanku itu, maka pada waktu itu kau cepat-cepat menyerep aku pergi, tanya Tong Giok. Yee, benar. Aku juga tahu kalau kau pasti punya minat yang besar terhadap si dewa tersebut, kau pasti mengikuti aku pergi dari situ, Ia menyerahkan timbau kepada Huan Im San karena dia tahu timbau pasti sanggup untuk membekuk Huan Im San. Aku masih menyerahkan sebuah pekerjaan lagi kepada timbau untuk dilaksanakan, pekerjaan ini pun merupakan kunci yang paling penting untuk suksesnya operasi ini, pekerjaan apakah itu seorang yang terang-terangan diketahui telah tertotok jalan darahnya, bahkan dibelenggu tubuhnya dengan tali, mengapa secara tiba-tiba bisa bangkit berdiri sendiri eaa, karena ikatan tali tersebut tidak terlalu kencang, sedang jalan darah yang ditotok pun bukan benar-benar ditotokkan pada sasaran yang sesungguhnya, lantas siapa yang mengikat aku dengan tali tanya buki. Huan Im San siapa yang menotok jalan darahku juga? Huan Im San mengapa ia tidak mengikat aku kencang-kencang? Kenapa ia tidak benar-benar menotok jalan darahku sebab Huan Im San sendiri pun masih belum ingin mampus, dia masih harus belajar ilmu pertapaan, masih harus bikin obat, masih berharap bisa awet muda, masih ingin-ingin melanjutkan kehidupannya yang senang sambil menikmati kehangatan permainan sorgawi. Padahal seharusnya kau juga bisa menduga sampai ke situ jauh sebelumnya kalau dia bisa mengkhianati tai hong tong, mengapa tidak dapat mengkhianati pula dirimu lalu kepada tingbau tanyanya, dengan care apakah kau menggerakkan hatinya tingbau tertawa, sahutnya, aku cuma bertanya kepadanya, masih inginkah dia melanjutkan latihannya belajar ilmu pertapaan? Atau dia sudah ingin mampus saja kalau begitu kau hanya menyediakan dua jalan saja baginya tingbau manggut-manggut? Yee, benar. Dia memang hanya ada dua pilihan saja, aku pikir dia pasti mempertimbangkannya lama sekali sebelum memutuskan pilihannya, benar bukan tingbau segera tertawa lebar. Sama sekali keliru besar serunya, belum lagi perkataanku selesai diucapkan, Ia telah mengambil keputusan, jalan manakah yang telah dipilih Huan Im San. Sekalipun orang yang paling bodoh juga bisa menebaknya. Ketika kulihat Huan Im San berjalan mendatang, aku sudah tahu pilihan manakah yang telah diambil, kata Buki. Sebab dia masih hidup, masih bisa melanjutkan latihan pertapaan dan menikmati kehangatan sorgawi. Oleh karena itu, aku pun sengaja membiarkan kau menarik tanganku, sebab aku harus membiarkan dia yang menotok jalan darahku, pada waktu itu si Dewa Harta telah menerjang ke arah Tong Giok dengan gerakan yang garang melebih harimau lapar yang sedang menerkam mangsanya, dalam keadaan begitu, Tong Giok harus melepaskan cekalannya pada diri Buki untuk menghadapi si Dewa Harta. Sebab waktu itu cuma Huan Im San yang kebetulan masih luang, hanya dia yang sempat untuk melancarkan totokannya pada tubuh Buki. Rencana ini sesungguhnya merupakan suatu susunan rencana yang matang dan jitu. Tampaknya terhadap setiap adegan, setiap bagian yang bakal terjadi dalam rangkaian peristiwa tersebut, mereka telah memperhitungkan secara tepat dan matang. Agaknya mereka sudah menduga, apa yang bakal terjadi di dalam setiap adegan tersebut dan di manakah posisinya waktu itu. Terbukti semua hal bisa dilakukan secara lancar dan sempurna, sama sekali tidak nampak kaku atau terpaksa. Setelah Huan Im San pun menjadi orang dari pihakku, sudah barang tentu semua orang yang diatur di sekeliling tempat ini adalah orang-orangku juga, jangan harap orang lain bisa menembusi penjagaan di sini dan datang kemari untuk menolong dirimu. Kalau tiada orang lain yang bisa memasuki wilayah sekitar sana lagi, dus berarti tak mungkin ada orang yang bisa datang ke sana untuk menyelamatkan Tong Giok. Sekarang Tong Giok baru sadar bahwa di Allah yang sesungguhnya berada seorang diri. Buki tersenyum kembali, ujarnya, semua rencana bisa berjalan dengan begitu lancar, sehingga aku sendiri pun merasa puas sekali. Nah, apa yang hendak kau katakan lagi sekarang, Tong Giok tak bisa berkata apa-apa lagi. Untung saja dia masih memiliki alat pembunuh yang terakhir. Gadis langit penyebar bunga keluarga Tong dari wilayah Syok Tiong merajai dunia perselatan karena senjata rahasia beracunnya yang tiada tandingan. Setiap anggota keluarga Tong yang berkelana dalam dunia perselatan selalu menggembol senjata-senjata rahasia beracun mereka yang telah menggemparkan seluruh kolong langit itu. Setiap anggota keluarga Tong sebagian besar adalah jago-jago lihai penyimpan senjata rahasia. Boantian Hoa Yeu, hujan bunga memenuhi angkasa, merupakan suatu kepandaian melepaskan senjata rahasia yang sudah lama punah dari peredaran dunia perselatan. Tong Giok 100% adalah tokoh sakti yang berilmu tinggi dari keluarga Tong. Kesemuanya itu adalah suatu kenyataan, setiap orang perselatan mengetahui akan hal ini, sudah barang tentu Buki mengetahuinya. Oleh karena itu dia seharusnya dapat menduga bahwa Tong Giok pasti memiliki senjata pembunuh terakhir yang ampuh dan mematikan. Tapi dia seakan-akan tidak ambil peduli terhadap persoalan itu, dia seolah-olah acuh. Dia semestinya memperhatikan sepasang tangan Tong Giok. Sebab setiap saat kemungkinan besar tangannya itu akan melepaskan senjata rahasia yang makal merenggut nyawanya. Akan tetapi ia justru sedang memperhatikan si Dewa Harta itu. Tiba-tiba ia bertanya, Benarkah kau adalah si Dewa Harta? Aku bukan Dewa Harta. Ternyata si Dewa Harta itu menyangkal. Lantas siapakah kau aku adalah seorang pencuri? Mencuri bukan suatu perbuatan yang terpuji. Mengapa si Dewa Harta ini mengakui sebagai seorang pencuri? Biasanya pencuri tak akan mengakui dirinya sebagai seorang pencuri, kata Buki. Tapi bagaimanapun juga, aku harus mengakuinya, mengapa sebab aku yang seorang pencuri ini jauh berbeda dengan pencuri-pencuri yang lain? Apa bedanya bukan sembelarangan barang yang kucuri dan jauh berbeda dengan orang lain? Hanya mencuri barang-barang yang orang lain tak ingin mencurinya, tak berani mencurinya dan tak mampu untuk mencurinya? Tiba-tiba ia balik bertanya kepada Buki, Mungkinkah pencuri-pencuri lain pergi ke rumahmu hanya untuk mencuri tikus dalam ruangan tidurmu? Tidak mungkin tapi aku pernah mencurinya. Kemudian ia bertanya lagi kepada Buki, Beranikah pencuri-pencuri lain pergi mencuri seorang harimau yang dipelihara dalam kebun bunga orang? Tidak berani tapi aku berani untuk mencurinya. Kembali dia bertanya kepada Buki, Mungkinkah pencuri lain dapat mencuri kain pembalut kaki milik Wong Honio Nio, Sri Latu, Dalam istana Kaisar Buki menggelengkan kepalanya. Tapi aku berhasil mencurinya kata pencuri itu. Rupanya kau bukan saja seorang pencuri bahkan seorang pencuri ulung tanda seru YAA, Memang itulah aku tapi, agaknya barang-barang seperti itu sama sekali tak ada harganya kalau dijual YAA, Karena pada dasarnya aku cuma mencuri barang-barang yang tak ada nilainya itu. Kenapa? Sebab kesemuanya itu adalah atas permintaan orang lain. Ada orang yang mengundangku untuk mencuri benda-benda tersebut, Ak-A-A. Masa ada orang yang khusus mengundangmu untuk mencuri barang? Tanda tanya bukan cuma mengundangku saja, Lagi pula mereka harus membayar 50 laksatahil sebagai imbalannya, 50 laksatahil apa tentu saja 50 laksatahil perak, Harus bayar dulu lagi. Mengapa harus bayar dulu? Karena nama baikku boleh sebagai jaminan kepercayaan, Asal uang sudah kuterima entah barang apapun yang diminta orang lain untuk kucuri, Ku jamin pasti berhasil ku dapatkan secara sempurna. Aku masih ingat, Dahulu agaknya juga terdapat seseorang macam dirimu itu, Siapa? Sugong Ti Seng mendengar nama itu, Pencuri tersebut segera tertawa. Kau juga tahu dengan orang ini? Tanya Buki. Aku bukan cuma tahu saja, Bahkan kenal dengannya, Ia tertawa lebar sampai mulut pun tak bisa dirapatkan kembali, Tambahnya, Kebetulan sekali aku justru adalah muridnya, Setiap generasi dunia ini pasti bermunculan manusia berbakat, Demikian juga dengan dunia persilatan, Hampir setiap generasi pasti bermunculan pendekar-pendekar kenamaan yang menjagoi dunia persilatan. Seperti misalnya, So Bon Cui Soat, Seorang jago pedang yang tiada keduanya di kolong langit, Ilmu pedangnya tiada tandingan di seluruh dunia, Ia angkuh, Tinggi hati dan gemar mengenakan baju berwarna putih seperti salju. Yap Husia, Tian Gewe Ahwi Sian, Dewa terbang dari luar langit. Peim Sian Chu, Menantang So Bon Cui Soat untuk berdua di puncak Ciceng Nia, Belum lagi bertarung namanya sudah mengegerkan dunia. Lo si Husia, Si Paderi jujur. Husia ini tak pernah berbohong, Hanya makan bakpao dingin, Mengenakan baju yang compang camping. Hoa Boan Lo, Walaupun sepasang matanya buta, Hatinya lebih bersih dari bulan yang sedang purnama. Bok Tojin, Ilmu bermain caturnya nomor wahid, Ilmu pedangnya nomor tiga, Manalata Sok Suci, Lagi dia adalah seorang jagoan tersohor dari Partai Butong. Sekalipun mereka semua adalah pendekar-pendekar kenamaan dari generasi yang lalu, Tapi nama pendekar mereka selalu dikenal orang dan turun-temurun sampai sekarang. Kecuali mereka, Tentu saja masih ada Liok Xiaohang. Liok Xiaohang yang beralis matu empat, Si pendekar empat alis. Liok Xiaohang yang kekayaannya melebih suatu negeri. Satu-satunya orang dalam dunia persilatan yang sanggup menjepit pedang Yap Husia dalam jurus Tian Gwe Ahwisian, Dewa terbang dari luar langit, Dengan kedua jari tangannya, Hanya Liok Xiaohang. Satu-satunya sahabat karib dari sebun Cui Soat juga hanya Liok Xiaohang. Orang yang paling dikagumi Bok Tojin juga Liok Xiaohang. Orang yang paling dihormati Hoa Boan Lo adalah Liok Xiaohang. Lo si Hwasyo segera sifat kuping dan angkat kaki begitu bertemu dengan Liok Xiaohang. Tapi bila Liok Xiaohang berjumpa dengan Sugong Ti Seng, Kepalanya lantas pusing tujuh keliling. Nama yang diberikan Liok Xiaohang kepada Sugong Ti Seng adalah Raja-deraja dari segala raja pencuri, pencuri yang tiada tandingannya di seluruh kolong langit. Sugong Ti Seng mencuri segala apapun, dan mampu mencuri segala macam benda pun. Sugong Ti Seng mempunyai perawakan yang tinggi besar, berdada lebar dan berperut buncit, Tapi justru memiliki serangkaian ilmu lincah yang tiada tandingannya di dunia ini. Liok Xiaohang pernah beradu salto dengannya, siapa yang kalah siapa yang harus mencari cacing. Tapi akhirnya orang yang mencari cacing adalah Liok Xiaohang, bahkan mencari selama 10 hari 10 malam, Membuat sekujur badannya penuh dengan lumpur. Sekarang, pencuri ini mengakui dirinya sebagai murid Sugong Ti Seng, Bisa dibayangkan berapa lihai orang itu. Oh oh oh, salut. Salut tanda seru puji buki dengan cepat. Tak usah sungkan-sungkan, tak usah sungkan-sungkan pencuri itu menjawab. Siapa nama margamu aku si kuik dan namamu siok ji kalau begitu kau adalah kuik siok ji, Raja deraja dari segala raja pencuri yang tiada tandingannya di seluruh kolong langit untuk generasi ini betul sekali salut. Salut tak usah sungkan-sungkan, tak usah sungkan-sungkan ada urusan apakah kau datang kemari sebetulnya juga tak ada urusan lain yang penting artinya, Aku cuma ingin mencuri sesuatu benda, kali ini apakah kau pun diundang orang lain untuk datang mencuri YAA, Tapi kali ini aku tidak tunggu tongkos alias gratis peraturan tak bisa dilanggar. Mengapa kali ini kau justru gratis karena Sugong Siow Hang dari Tai Hang Tong kalian secara kebetulan adalah adik tong dari buruku, Sedang Ting Baw yang berdiri di sampingmu sekarang, kebetulan juga adalah sahabatku. Oh, jadi Ting Baw yang mengundang kedatanganmu kuik siok ji menghela nafas panjang. A-a-a-ai, sebenarnya dia pun tak akan bisa menemukan aku, Tapi belakangan ini nasibku kurang bujur dan terus-terusan lagi apes, Kebetulan semalam aku sedang minum arak di sarang anjingnya. Kau diundang kemari untuk mencuri apa tanya buki. Yang dicuri hanya barang-barang tetek bengek yang sesungguhnya tak ada harganya sama sekali, Dan kau telah berhasil mendapatkannya kuik siok ji seperti agak marah, Serunya, mana mungkin ada barang di dunia ini yang tak mampu dicuri oleh kuik siok ji Kalau kau memang benar-benar berhasil mendapatkannya, Mana barangnya, itu dia, Di sini tangan itu sebenarnya kosong melompong, Tapi ketika dijulurkan ke depan sekarang tahu-tahu dalam genggamannya telah bertambah dengan dua macam benda. Sebatang tusuk konde dan sebuah kocek bersulamkan bunga teratai. Kocek itu terbuat dari kain halus, Di atasnya terdapat sulaman dua kuntum bunga dari benang emas, Di permukaan depan sekuntum dan dibaliknya sekuntum lagi. Akhirnya tong jiok berhasil dipukur oboh meskipun badannya belum roboh ke tanah, Tapi kepercayaannya pada diri sendiri serta keyakinannya pada kemampuan sendiri sama sekali sudah hancur total. Kehancuran yang berasal dari dalam tubuh ini jauh lebih menakutkan daripada kehancuran yang dialami di luar badan. Buki mulai tertawa lebar. Ia selalu sedang memperhatikan reaksi wajah tong jiok setelah menyaksikan kedua macam benda tersebut, Sekarang walau siapapun juga dapat melihat bahwa orang ini betul-betul sudah rontok dan hancur total. Yang masih tersisa tak lebih hanya sebuah wajah kasar yang kosong melumpong. Apakah cuma dua macam benda ini saja? Tiada yang lain Buki bertanya. Sebenarnya aku pun mengira masih ada yang lain, sungguh tak disangka dalam saku tong kong cu ini ternyata hanya terdapat dua macam mestika, Ternyata tusuk kode emas ini kosong bagian tengahnya, setelah menghela nafas panjang, dia melanjutkan. A-A-A-I, jika seorang pencuri bertemu dengan emas yang kosong bagian tengahnya, Itu menandakan kalau dia lagi apes dari mana kau bisa tahu kalau tusuk kode emas ini kosong bagian dalamnya begitu berada di tangan, Aku lantas tahu karena bobotnya sama sekali tidak benar mencorong sinar tajam dari balik matu Buki, Katanya sambil tersenyum, walaupun tusuk kode kosong bagian tengahnya, tapi aku berani jamin kalau isi tusuk kode itu jauh lebih berharga daripada emasnya, Kembali dia menambahkan, konon pasir pemutusnya Watuan Hunsah dari keluarga Tong juga dapat dibeli Tapi aku pun pernah mendengar orang berkata demikian, Asal kau menemukan sasaran yang benar dan lagi mengajukan harga yang pantas sudah pasti ada orang yang akan menjualnya kepadamu, Begitupun masih belum bisa jalan, selating bau tiba-tiba, Lantas harus bagaimana lagi mereka masih akan menyelidiki dulu nenek moyangmu tiga generasi yang lalu secara teliti dan seksama, Kemudian baru akan menjualnya kepadamu, berapa harganya konon 500 tahil luang emas murni untuk 1 tahil pasir Toan Hunsah, Berapa untuk jarum beracunnya tanya Buki pula? Mungkin juga mencapai beberapa ratus tahil untuk setiap batangnya, Tiba-tiba Buki mengeluarkan sebuah bungkusan kertas dari sakunya, Ketika bungkusan itu dibuka maka tampaklah isinya adalah separuh batang jarum jahit yang sudah putus, Sambil tersenyum di alantes berkata, Bila 500 tahil emas murni untuk setiap batangnya, Separuh batang jarum ini paling tidak juga semestinya laku 300 tahil, Ting bau tertawa lebar, serunya. Meskipun hanya 300 tahil emas, Itu sudah cukup buat kita untuk menjadi orang kaya baru dari mana kau dapatkan jarum itu tanya Kwi Kciokji. Dari atas pelana kudaku setelah menghela nafas panjang, Lanjutnya, aku tidak habis mengerti kenapa di tengah malam buta tongkong cu menuju ke istal kuda, Maka diam-diam aku pun mengikuti dari belakang, Dia hanya masuk sebentar lalu memutar satu lingkaran dan keluar lagi, Sebaliknya aku membutuhkan waktu hampir satu jam lamanya, Justru karena terlalu lama ia berada dalam istal kuda, Maka dia tak tahu kalau lianit lian telah datang. Sekarang, kelihatannya masalah itu pun cuma suatu kejadian yang sepele, Hak kekatnya sama sekali tidak penting atau serius. Tapi seringkali sesuatu urusan yang sepele, Akhirnya justru merupakan suatu kepuasan yang akan merubah nasib seseorang Satu tahil pasir toan hunsih, Lima ratus tahil lemas murni, Oh! Suatu harga yang mahal sekali, Kata Kwi Kciok Ji. Tiba-tiba Tong Jiok tertawa dingin, Katanya, Kalau harga cuma sekian, Ada berapa banyak pun akan ku beli semua, Masa dengan harga setinggi itu pun masih belum bisa didapatkan, Tanya Kwi Kciok Ji. Masih selisih jauh sekali lantas seharusnya berapa harganya seribu tahil lemas Untuk seperatus tahil pun masih bukan barang asli tanda serup Padahal, harga setiampun masih belum terhitung terlampau tinggi kata Buki. YAA, Dengan satu cepasir pemutus nyawa, Siapa tahu masih bisa merenggut beberapa lembar nyawa. Kalau care penggunaannya benar, Paling tidak juga dapat merenggut tiga lembar nyawa, Tong Jiok menerangkan. Lagi pula bila kau telah membunuh orang dengan pasir pemutus nyawa dari keluarga Tong, Orang pasti akan membuat perhitungan tersebut dengan pihak keluarga Tong, Itu berarti asal kau bersedia mengeluarkan uang sebesar seribu tahil lemas, Setelah membunuh pun tak perlu khawatir dengan ekornya, Buki menambahkan. Setelah tertawa, Dia melanjutkan, Bila kau dapat memahami teori tersebut, Maka kau akan merasa bahwa harga tersebut sesungguhnya tidak terlalu mahal, Akhirnya Tingbau mengakui juga. YAA, Agaknya harga tersebut memang tak bisa dihitung terlalu mahal sahutnya. Sebenarnya benda tersebut memang merupakan salah satu sumber kekayaan dari keluarga Tong, Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari suatu keluarga yang demikian besarnya bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Menciptakan senjata-senjata rahasia semacam ini pun merupakan suatu pekerjaan besar yang amat boros. Kwi kciok ji lantas berkata, Kalau begitu, Tusuk konde ini bukankah bisa laku beberapa ribu tahil emas murni? Terima kasih telah menonton!